Menyelamatkan semua manusia Keselamatan sudah nyata di dalam Yesus Keselamatan sudah nyata di dalam Yesus Agar menyelamatkan semua manusia Dengan dia datang ke dalam dunia dan rupa manusia Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Matthew 1 ayat 21 Matthew 1 ayatnya ke-21 Matthew 1 ayat 21 Lalu semua bangunnya Diambilnya anak itu Serta ikunya dan pergi Oh maaf, salah baca Dia akan menelahirkan anak laki-laki Dan kau akan menelahirkan dia Yesus Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Tidak ada yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa Tidak ada yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa selain dia bernama Yesus 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 datang ke dalam dunia Makanya dalam suasana natal ini Kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan Atau cinta kasih dan anugerah yang begitu besar Tidak ada yang menyelamatkan umatnya dari dosa yang榜 Yesus Di luar daripada Yesus Tidak ada keselamatan Di luar daripada Yesus Tidak ada penampunan dosa Sebab hanya dia Yang datang menampuni dosa Dan datang menelamatkan Tuhan manusia Ini perlukan iman Luka 7 ayat 50 Luka pasal 7 ayat 50 Memang dia datang Menelamatkan dosa manusia Memang dia datang Menelamatkan umat manusia Tapi siapa yang Percaya Siapa yang akan diselamatkan Yaitu mereka yang punya iman Kepada Yesus Luka 7 ayat 50 Yesus berkata kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Yesus berkata Makanya perlu ada penginjilan Tadi yang merasakan Tadi yang merasakan Kepada orang Kristen Yang hampir saja Dia mau dipunuhkan Nama Yesus Kalau dia punya orang Kristus Pasti dia senang Tapi kenapa dia tidak senang Karena dia tidak punya Allah Allah ketika Injil diberitakan Makanya perlu iman Siapa bagaimana mereka bisa Punya iman Kalau tidak ada yang Beritakan Injil Kepada mereka Tidak ada menyampaikan Kabar baik kepada mereka Makanya mulut kita Tetap berkata Yesus baik Kepada setiap orang Yang kita jumpa Setiap orang Yang kita bertemu Kita tidak Berkorban Yang melebar Tapi katakan Kepada dia Yesus baik Seperti kesaksian tadi Roh Tuhan pasti Bekerja Roh Tuhan pasti Ingatkan dia Satu kali kurang Dia akan ingat Yesus baik dalam hidupnya Yesus bersama-sama Dalam hidupnya Matanya perempuan itu Sudah yang dikasih Sudah yang dikasih Dalam nama Tuhan Yesus Perempuan itu diberapi Dan Yesus berkata Tetapi Yesus berkata Kepada perempuan itu Imanmu Telah menyelamatkan Engkau Iman saudara Yang menyembuhkan Iman saudara Yang menyelamatkan Amin Tanpa iman Tidak bisa Untuk itu Kita perlu akui Dosa kita Amin saudara 1 Timotius 1 Ayat 15 Kita Lihat toh iman Yesus menyelamatkan Tapi perlu iman Dalam iman Ini menunggu hidup Pasti ada jatuh bangun Amin saudara Makanya perlu Pengakuan dosa Di hadapan Tuhan 1 Timotius 1 Ayat 15 1 Timotius 1 Ayat yang ke-15 Perkataan ini benar Perkataan ini benar Patu diterima Sepenuhnya Dan patu diterima Sepenuhnya Yesus datang ke dunia Yesus Kristus datang Ke dalam dunia Untuk menyelamatkan Orang berdosa Datang menyelamatkan Semua orang yang sering Di antara mereka Akulah yang paling Di antara mereka Akulah yang paling berdosa Kita terus mengakui Bahwa kita adalah Orang berdosa Yang perlu diselamatkan Tuhan Hanya orang-orang yang Tidak mengakui Bahwa dia tidak berdosa Tuhan tidak bisa Menolong dia Amin saudara Tapi disini Paulus berdata Akulah yang paling berdosa Tuhan datang Menolong dia Tuhan datang Menyelamatkan dia Dan saya percaya Saudara dan saya juga Pasti ada banyak Kekurangan Dan kelemahan Dalam hidup ini Makanya kita perlu Minta ampun Kepada Tuhan Lewat mulut kita Kita ada dalam Hadiran Tuhan Dan kita berkata Tuhan Ampunilah setiap Kekurangan Dalam kelemahan Hidupku Disitulah Palaupunan Tuhan mengalir Bagi setiap Orang yang melakui Kekurangannya Di harapan Tuhan Sehingga Kasih karunia itu Terus melipar Dalam hidupnya Keselamatan Tuhan Terus ada dalam hidupnya Amin saudara Sehingga Saudara dan saya Ketika Dalam pengepunan Dosa Kita dipanggil Orang kudus Dua Timotius 1 Dua Timotius 1 Ayat yang Kesembilan Dua Timotius 1 Ayat yang Kesembilan Biarlah yang Menyelamatkan kita Biarlah yang Menyelamatkan kita Memanggil kita Dengan panggilan kudus Dan memanggil kita Dengan panggilan kudus Berdasarkan perbuatan kita Berdasarkan perbuatan kita Berdasarkan maksud Dan kasih karunianya Berdasarkan maksud Dan kasih karunianya Sendiri Yang dikaruniakan kepada kita Yang dikaruniakan kepada kita Dalam Kristus Yesus Ya Jadi saudara dan saya Keselamatan itu Sudah nyata Dan nyata Di dalam Yesus Bukan nyata Dalam agama dunia ini Amin Tapi nyata Di dalam Yesus Dan di dalam Yesus Itu perlu iman Di dalam iman itu Kita tahu diri Yang kita melakui Yang kita orang Paling terdosa Supaya kasih karunianya Tuhan terus Berlipalipu dalam hidup kita Di dalam Perempuan dosa Kita dipanggil Orang kudus Mertika Kita bisa Bacakan tadi Ayat yang ke-9 Dia yang Menyelamatkan kita Dan memanggil kita Dengan panggilan kudus Kalau Tuhan saja Panggil kita Orang kudus Kenapa kita Mestiman Amin Karena Tuhan Yang memanggil Emri Tuhan Yang memanggil Rona Entang Tuhan Yang memanggil Bapa Andai Tuhan Yang memanggil Kita semua Mungkin orang-orang Akan ingat Masa lalu Kita saja akan Ngomong-ngomong Dan berkata Orang itu Tidak pantas Dan tidak layak Tapi Tuhan Yang memanggil Kita Tuhan Yang memanggil Kita Tuhan Yang memanggil Kita Bukan Karena Perbuatan Baik Kita Mertika Disitu Ayat 9 Dialah Yang Menyelamatkan Kita Dia Memanggil Kita Dengan Panggilan Kudus Bukan Berdasarkan Perbuatan Kita Kalau Berdasarkan Perbuatan Kita Kita Tidak Satupun Yang Benar Amin Sudah Tapi Pernasat Kasih Karunia Kasih Karunia Itulah Yang Melayat Membuat Kudus Yang Saya Layat Di Adapun Hadir Tuhan Kalau Tidak Kasih Karunia Kita Sama Dengan Orang-orang Beragama Yang Lain Kita Berusaha Mencari Keselamatan Dengan Kekuatan Kita Tidak Akan Bisa Tapi Keselamatan Itu Nyata Dan Lantai Dalam Yesus Kalau Yesus Perni Keselamatan Karena Yesus Adalah Jalan Menuju Ke Sorda Tidak Jalan Yang Lain Selain Datang Kepada Yesus Matanya Dia Jangan Lantai Dia Yang Menyelamatkan Kita Yesus Yang Menyelamatkan Kita Dan Memanggil Kita Kalau Tuhan Sudah Panggil Tidak Mungkin Ambal Jawab Tidak Mulai Tuhan Sejak Di Jino Kalau Tuhan Tidak Panggil Tidak Mungkin Lian Bisa Menyembah Tuhan Tapi Tuhan Panggil Kita Amen Tuhan Tuhan Panggil Kita Seperti Anak Yang Terhira Ketika Dia Berfoya Foya Di Negeri Orang Dan Akhirnya Orang Habis Dia Lapor Dan Ingin Terhira Amir Makanan Dari Dan Makan Tapi Disitu Dia Sadar Bapaknya Itu Orang Yang Punya Yang Pula Kita Yang Kenapa Dia Harus Tetap Mau Menjadi Orang Melarak Di Sana Dia Pula Kita Berkata Bapak Yang Perimu Yang Mugia Pasang Junci Kasih Bantu Kasih Baju Yang Bagus Itulah Gambaran Bapak Kita Di Sorga Yang Setelah Kali Dia Menyambut Saudara Dan Saya Kenapa Karena Dia Mengasihi Saudara Dan Saya Sehingga Anak Yang Pertama Itu Merasa Jengkel Bila Kenapa Berta Hari-hari Bapak 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 Harap Kambing Banyak Anak Bensu Ini Pergi Berfoya Dia Pulang Bapak Buat Kesini Pesta Mambang Orang Nari Nari Disini Apanya Berkata Kamu Hari-hari Terada Bersama Sama Dengan Ku Tapi Adikku Yang Mati Telah Hidup Kembali Telah Pulang Kembali Sebab Itu Wapak Yang Baik Bapak Ibu Tidak Kasih Tuhan Kita Bersyukur Buat Anugrah Dia Datang Menyelamatkan Saudara Dan Saya Dia Datang Memanggil Saudara Dan Saya Siapa Saudara Dan Saya Kita Orang Orang Berdosa Tapi Dia Pilih Saudara Saya Dia Panggil Saudara Saya Dia Menyelaskan Saudara Saya Supaya Saudara Saya Layak Dalam Hadirat Allah Amin Saudara Untuk Tetap Tinggal Dalam Keselamatan Kita Harus Siap Dididik Oleh Tuhan Ayat Yang Kedua Belas Dalam Titus Dua Tadi Untuk Tetap Tinggal Keselamatan Kita Harus Siap Dididik Oleh Tuhan Ayat Yang Kedua Nes Dia Mendidik Kita Supaya Kita Meninggalkan Kebasikan Dia Mendidik Atau Memelihara Dan Memberi Latihan Atau Ajaran Atau Tentunan Atau Pimpinan Mengenai Akhlak Kelakuan Dan Kecerdasan Dan Untuk Apa Dia Mendidik Mendidik Memelihara Dan Memelihara Tapi Mendidik Adalah Memelihara Dan Memelihara Atau Memelihara Atau Memelihara Atau Memelihara Atau Kelakuan Dan Kecerdasan Bapak Enak Mendidik Intan Supaya Dia punya Akhlak Yang Baik Amin Kita Mendidik Anak Anak Supaya Mereka Punya Akhlak Yang Baik Punya Kelakuan Yang Baik Itu Tujuan Mendidik Amin Tuhan Dia Demikian Dia Mendidik Saudara Dan Saya Dia Menonton Saudara Dan Saya Agar Akhlak Kita Yang Baik Dan Kita Menjadi Orang Yang Kecerdasan Tujuan Mendidik Bagian Pertama Agar Kita Meninggalkan Kebasikan Amin Saudara Tujuan Mendidik Tujuan Mendidik Saudara Amin Saya Agar Kita Meninggalkan Kebasikan Karena Kebasikan Yang Buat Kita Hancur Amsal 12 Ayat 3 Amsal 12 Kenapa Dia Mendidik Kita Karena Kebasikan Membuat Kita Hancur Amsal 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 Pasal Yang Ke 12 Ayat 3 Amsal 12 Ayat 3 Orang Tidak 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 Karena Kebasikan Tetapi Tetapi Akar Orang Tidak 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 Membuat 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 Tidak 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 Sekalipun Perjalanan Hidupnya Ada penuh Tantangan Dan Persoalan Tidak Memu Mendidik Saudara Dan Saya Agar Saudara Dan Saya Berakar Di dalam Kebenaran Amin Berakar Di dalam Kebenaran Ini Mal Natal Kebanyakan Tanggal 24 Desember Banyak Orang Pergi Sirap Kuburan Bawa Lirang Ke Kuburan Bawa Siripinang Ke Kuburan Biba Omong Di Kuburan Pertanyaannya Biba Omong Siapa Apakah Kaga Yang Mati Itu Akan Mengomong Dengan Kita Dari Dalam Kubur Natali Juga Menyambut Kita Dengan Berkata Selamat Natal Anakku Yandri Biasanya Tanggal 64 Desember Di Pasar Naikoten Monak Laku Habis Dulu Kita Mengenal Tuhan Saya Punya Nenek Itu Matinya Di Tuhan Sene Saya Punya Papa Setiap Tanggal 24 Desember Angkat Batu Taruh Di Muka Pintu Dan Dipanggil Anak Anak Dormari Bapak Kedi Munga Kasih Nenek Di Tuhan Sene Saya Dalam Hati Kapan Munga Sampai Ketuhan Sene Tapi Munga Yang Angkat Dalam Kebenaran Dia Lebih Banyak Menjaga Hati Tuhan Daripada Menjaga Hati Manusia Yang Yang Berangkat Dalam Kebenaran Makanya Dia Sekalipun Mati Takut Apa Nama Dihadam Dia Tidak Takut Karena Dia Berangkat Dalam Kebenaran Orang Yang Berangkat Dalam Kebenaran Dia Lebih Bunuh Kepada Tuhan Daripada Tradisi Nenek Moya Amin Sudah Makanya Kita Beri Syukur Kepada Tuhan Sekalipun Kalau Natal Nanti Tidak Ada Kue Kering Wajah Kita Tetap Berseri Amin Kalau Kalau Tidak Ada Kue Kering Kalau Dulu Kita Natal Bukan Cari Kue Kering Cari Ido Kenapa Karena Mabok Kumpah Karya Tapi Saudara Kekasih Natal Dimana Kita Menyambut Raja Damai Dengan Berakar Di Dalam Kebenaran Amin Saudara Berakar Di Dalam Kebenaran Kebasikan Lewat Kita Hancur Kebasikan Mencelakakan Kita Amsal 13 Ayat 6 Amsal 13 Ayat 6 Amsal 13 Ayat 6 Kemenaran Menjaga Orang Yang Salih Jangan Tetapi Kebasikan Mencelakakan Orang Berdosa Amin Kemenaran Menjaga Orang Salih Kemenaran Itu Memuat Saudara Dan Saya Diberkaji Amin Saudara Kebenaran Itulah Yang Melindungi Saudara Dan Saudara Makanya Tadi Yadri Bila Orang Itu Sudah Asap Pisau Tapi Kalau Tuhan Tidak Injinkan Saya Ramut Tidak Gugur Dari Kepala Orang Percaya Berulang Kali Saya Hidapi Demikian Sudah Dikebur Sudah Dipalang Dengan Ratusan Orang Di Jalan Tinggal Jengkel Kris Itu Sampai Kepingganku Tapi Keselamatan Dari Tuhan Selalu Ada Kalau Tuhan Masih Mau Melindungi Pasti Dia Sampai Melindungi Amin Saudara Jadi Mulut Kita Terus Menceritakan Kebaikan Tuhan Tapi Kebasikan Meluncurkan Orang Itu Sedih Amin Saudara Nah Jadi Saudara Tuhan Datang Mendiri Kita Supaya Kita Meninggalkan Kebasikan Hindarin Hal-hal Yang Menambah Kebasikan 2 Timotius 2 Ayat 16 Hindarin Hal-hal Yang Membuat Kita Bertambah Persik 2 Timotius 2 2 Timotius 2 2 Timotius 2 Ayat Yang 16 Hindarin Omohan Yang Kosong Dan Yang Yang Hanya Menambah Kebasikan Nah Nah Ini yang Tuhan Ingatkan Kita Pesan Nasihat Nersihat Dari Menghadapi Pengajaran Sudsat Sudara Yang Terkasih Firman Tuhan Yang Himal Omongan Yang Kosong Amin Saudara Karena Omongan Yang Kosong Itu Amin Tapi Kalau Omongan Yang Menantangkan Firman Allah Yang Menantangkan Iman Membuat Kita Sebagai Teguh Di Dalam Juhan Makanya Nasihat Itu Sangat Baik Jadi Kalau Orang Omong Omong Kadang-kadang Sudah Lebih Lebih Omong Ya Untuk Apa Ketan Amin Saudara Tapi Kalau Kayak Omong Firman Terus Kalau Orang Muntah Lengkapan Masih 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 Itu Yang Menambahkan Kebasikan Dalam Hidup Makanya Tuhan Ingatkan Kita Dalam Pesan Yang Disampaikan Supaya Kita Menghindar Amin Saudara Kita Menghindar Ya Sekarang Kita Bacakan Tetapi Hindari Omongan Yang Kosong Dan Yang Tidak Suci Yang Hanya Menambahkan Kebasikan Karena Setiap Kata-kata Itu Kata-kata Dengar Dia Akan Masuk Di Pikiran Akan Masuk Lihat Hati Sakit Nyatuh Disini Tapi Kalau Dengar Firman Tuhan Senangnya Di Dalam Hati Amin Saudara Karena Dia Menghibur Dia Menguatkan Dia Menolong Amin Haleluya Walaupun Inter Sakit Kiki Tapi Dia Tetap Memuji Tuhan Haleluya Ya Karena Orang Yang Kita Suruh Tidak Datang Tapi Punya Tuhan Anak-anak Tuhan Selalu Siap Melayani Melayani Tuhan Itu Indah Ketika Ketika Saya Menjemput Saudara Pergi Dan Pulang Saya Berkata Tuhan Ini Juga Melayani Amin Saudara Banyak Orang Hanya Mau Ketika Tampil Berkorba Kalau Bisa Di Jemaat Yang Ribuan Tapi Saudara Tau Melayani Itu Membutuhkan Sikap Hati Amin Saudara Saya Rindu Saudara Yang Setia Dipakir Tuhan Saya Rindu Satu Kali Kelap Saudara Menikmati Apa Yang Saudara Tanggal Di Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Itu Hindarilah Hal Hal Yang Memang Kita Akan Runtuh Tapi Datang Kepada Dia Bernama Yesus Yang Sampung Menolong Saudara Dan Saya Orang Orang Yang Tidak Mau Dididik Oleh Tuhan Akhir Zaman Ini Kefasikan Yang Akan Bertambah Judas Ayat Yang 18 Yunus Satu Ayat Yang 18 Ya Yunus Satu Pasal Saja Ayat Yang 18 Seben Mereka Telah Mengatakan Kepada Kamu Menjelang Akhir Zaman Menjelang Akhir Zaman Akan Tampil Mengajak Mengajak Yang Hidup Menuruti Hawa Nafsu Kefasikan Mereka Jadi Akhir Zaman Ini Orang Orang Yang Tidak Mau Dididik Oleh Tuhan Kefasikannya Akan Bertambah Amin Saudara Kefasikannya Akan Makin Meningkat Tapi Orang Orang Yang Mau Dididik Oleh Tuhan Kefasikannya Pasti Berkurang Amin Saudara Karena Dia Siap Diproses Dia Siap Dibentuk Oleh Tuhan Namun Sampai Akhir Hidupnya Kalau Dia Tidak Mau Dibentuk Dan Dia Menyanyiakan Apa Yang Tuhan Berikan Dalam Hidupnya Matanya Selagi Ada Kesempatan Kita Tetap Setia Kepada Tuhan Yang Terakhir Yang Kedua Keinginan Keinginan Duniawi Tujuan Tuhan Mendidik Yang Pertama Meninggalkan Kepasikan Dan Dia Biasa Baca Sekali Lagi Yang Mendidik Kita Supaya Kita Meninggalkan Kepasikan Dan Keinginan Keinginan Duniawi Keinginan Keinginan Duniawi Ini Yang Tuhan Mau Supaya Kita Meninggalkannya Kenapa Karena Keinginan Duniawi Ini Agar Menghalangi Kita Untuk Beribadah Kepada Tuhan Saya Baca Sekali Ayat 12 Ia Mendidik Kita Supaya Kita Meninggalkan Kepasikan Dan Keinginan Keinginan Duniawi Dan Supaya Kita Hidup Bijaksana Adil Dan Beribadah Kepasikan Dan Keinginan Duniawi Itulah Yang Buat Seseorang Sulit Beribadah Dengan Sungguh-sungguh Amin Saudara Tapi Dia Sudah Dibentuk Dia Sudah Diproses Dia Sudah Mengalami Kebaikan Tuhan Namanya Ibarat Tidak Didorong-dorong Ada Satu Yang Dorong Kuat Dari Nombok Hatinya Yang Terdalam Sehingga Untuk Ibadah Terlalu Banyak Alasan Alasan Ini Alasan Itu Alasan Itu Itulah Pola Pikir Manusia Amin Saudara Saya Pernah Pergi Beribadah Tidak Ada Air Saya Cuci Air Cuci Piring Di Muka Saya Pernah Ibadah Tiga Hari Di Satu Tempat Tidak Mandi Karena Air Tidak Ada Hanya Mandi Parfum Yang Dapat Pono Gereja Juga Tidak Mandi Parfum Yang Bermacam Nenek Muncul Tapi Namanya Memuji Tuhan Tetap Memuji Tuhan Walaupun Ada Bau Yang Kurang Sedap Hal Tuhan Sudah Didik Kita Dan Pola Pikir Kita Merubah Ibadah Itu Kecuali Sakit Sakit Yang Memang Tidak Bisa Jalan Seperti Mamal Kemarin Memang Tidak Bisa Angkat tangan Ke kamar Mandi Juga Tidak Bisa Tapi Puji Tuhan Kalau Bapak Hadap Datang Sakit Memang Urus Di kamar Badi Amin Iya Kecuali Alasan Alasannya Memang Siap Karena Memang Tidak Bisa Amin Sudara Tapi Selagi Masih Bisa Puji Tuhan Amin Sudara Selagi Masih Bisa Masih Sakit Tapi Tetap Bisa Jalan Dia Mau Datang Sampai Bila Antara Mau Tidak Mau Jalan Puji Tuhan Bisa Jalan Amin Sudara Tapi Selagi Sudara Masih Kuat Dan Sehat Kalau Hanya Sakit Kepala Sedikit Saja Tetap Jalan Tuhan Pastih Sepukan Amin Sudara Amin Iya Tapi Itu Semua Kembali Kepribadi Kita Amin Sudara Semuanya Kembali Kepribadi Kita Filipi Tiga Bikiran Mereka Hanya Tertunjuk Pada Perkara Duniawi Ia Membuat Mereka Tidak Bisa Meribah Kepada Tuhan Filipi Tiga Filipi Pasar Tiga Ayat Yang Ke Sembilan Filipi Tiga Ayat Yang Sembilan Ke Sembilan Ke Sembilan Mereka Ialah Ke Sembilan Tuhan Mereka Ialah Perut Mereka Tuhan Mereka Ialah Perut Mereka Kemudian Mereka Ialah Mereka Mereka Semata Mata Tertunjuk Kepada Perkara Duniawi Senin Cari Uang Selasa Cari Uang Rabu Cari Uang Kamis Jumat Satu Minggu Cari Uang Tiap Hari Cari Uang Uang Pasti Lari Selain Mesti Punya Waktu Duduk Di kaki Tuhan Bersyukur Atas Apa yang Tuhan Berikan Amin Tapi itulah kehidupan Di akhir jaman Maka Kali Bersyukur Cari Uang Nanti Kali Mana Kali Mana Memang hidup ini Perlu Ada Uang Amin Sudara Tidak 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 Yang Dina Otopemo Dan Koncak Terima Kasih Bita Mopi Terus Ketuan Koncak Buku Dikigi Dan Patah Tapi Kita Perlu Uang Tapi Kita Perlu Juga Waktu Dengan Tuhan Amin Supaya Tuhan Memberkati Kita Dalam Kekuatan Kesehatan Sebenarnya Tuhan Injinkan Muli Otot Kita Itu Terlepas Apakah Ria Bisa Naik Kotor Dengan Otot Yang Tegoyang Tegoyang Saya Percaya Tidak Bisa Amin Kita Bersyukur Kaki Dan Tangan Sehat Saya Bisa Bayangkan Kalau Kaki Tidak Ada Dan Sedara Punya Sepatu Harga Dua Juta Begantung Dimana Taruh Leher Bersyukur Gigi Masih Anteru Kalau Gigi Lampung Semua Sikat Gigi Harga Dua Hatus Ribu Mau Sikat Di Apa Tidak Mungkin Sikat Dikusi Amin Jadi Kalau Gigi Masih Anteru Masih Kuat Makan Jagong Ketema Pakai Memuji Tuhan Haleluya Karena Orang Orang Yang Punya Pikiran Dunia Ini Dia Tidak Pernah Pikirkan Tentang Hal Hal Sorda Kuasa Dua Sati Hati Dengan Orang Yang Pura Pura Beribadah Dan Punya Penglihatan Tapi Tidak Memiliki Pikiran Yang Di Dalam Tuhan Kuasa Dua Ayat 18 Jangan Lekamu Biarkan Kemenangamu Digagalkan Oleh Orang Yang Pura Pura Merendahkan Diri Dan Beribadah Kepada Malaikat Ya Ayat 16 Kali Disa Bocahkan Buat Kita Semua Jangan Kemenangamu Digagalkan Oleh Orang Yang Pura Pura Merendahkan Diri Dan Beribadah Kepada Malaikat Serta Bertanya Pada Penglihatan Penglihatan Dan Tanpa Alas Membesarkan Diri Oleh Pikiran Yang Duniawi Makanya Saudara Saya Punya Keselamatan Ini Kita Terus Jaga Dengan Baik Amin Saudara Kita Jaga Dengan Kita Tidak Memiliki Pikiran Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Nah Saudara Dikasih Dalam Nama Yesus Jika Kita Tinggalkan Kepositan Dan Keinginan Duniawi Maka Kita Bisa Hidup Bijaksana Amin Kita Bisa Hidup Bijaksana Anda Pondai Dan Berhati-hati Adil Anda Berpegang Pada Kemenangan Ketika Saudara Saya Tinggalkan Kepositan Dan Keinginan Duniawi Maka Kita Hidup Bisa Sana Atau Pandai Dan Berhati-hati Adil Berpegang Pada Kebenaran Dan Beribadah Menghargai Pengorbanan Yesus Ayat 14 Selalu Bacaan Kita Kembali Dan Akhirnya Kita Menghargai Pengorbanan Yesus Ayat 14 Yang Tuhan Menyelakkan Dirinya Bagi Kita Untuk Membaskan Kita Dari Segala Kejahatan Dan Untuk Mengunduskan Bagi Dirinya Suatu Umat Kepunyaannya Sendiri Yang Rajin Membuat Baik Ketika Ketika Saudara Saya Tidak Dan Membaskan Kejahatan Kita Mempergang Kepada Kepada Kebenaran Itu Dan Adil Maka Kita Menghargai Pengorbanan Yesus Yang Datang Dalam Dunia Ini Ada Geraja Yang Mau Adakan Natal Karena Tuhan Tuhan Yesus Lahir Karena Berapa Dua Dua Sudah Sudah 25 Desender Karena Itu Hari Dewa Matahari Bagi Botong Mau Tanggal Berapa Soalnya Ada Masalah Amin Yang Penting Yesus Pada Lahir Di Kolom Walid Ini Yang Penting Kata Tuhan Dia Pada Dalam Dunia Orang Tuhan Dulu Saja Tuhan 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 Yesus Memang Tidak Ada Yang Tuhan Karena Itu Geraja Tuhan Supaya Dunia Tidak Disa Tuhan Karena Memang Yesus Itu Ada Geraja Tuhan Lalu Dia Sudah Ada Sebelum Dunia Ini Ada Amin Makanya Sampai Hari ini Tidak Tahu Tidak Tahu Sampai Hari ini Dan Memang Itu Kederajaan Tuhan Untuk Memutikan Dia Bukan Ada 2000 Tahun Lalu Tapi Dia Sudah Ada Sebelum Dunia Ini Ada Karena Dia Tuhan Yang Menciptakan Alam Senesta Itu Yang Membuat Cetakan Saya Menghargai Pengorbanan Yesus Kristus Yang Datang Dalam Dunia Lahir Di Kandang Tempat Yang Hina Dan Dia Mati Banggir Hanya Untuk Saudara Dan Saya Dia Menolongkan Saudara Dan Saya Dia Menuruskan Saudara Dan Saya Dia Menuncikan Saudara Dan Saya Tidak Ada Tuhan Dikolongin Seperti Dia Ternama Yesus Kristus Tuhan Yang Datang Mengasih Saudara Dan Saya Daten S18 S18 Hcm Hò NY S19 H respiratory B Suk Eh Kemal Dark Hatsing Yel Yel R Stars Terima kasih.